Musik Saya berada di Candi Mendut untuk menggali kisah inspirasi dari relief-relief candi yang ternyata merupakan ajaran budi pekerti yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua Candi Mendut, Pawon, dan Borobudur didirikan oleh dinasti Sailendra dan berlatar belakang agama Buddha Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya stupa pada bagian atas candi-candi ini Arkeolog Belanda menyebutkan bahwa di dalam prasasti yang ditemukan di desa Karang Tengah Bertarik tahun 824 Masei dikemukakan bahwa Raja Indra atau Sailendra telah membangun bangunan suci bernama Venunava yang artinya adalah hutan bambu dan menunjuk pada kawasan tiga candi ini Candi Mendut, Pawon, dan Borobudur adalah satu-satu kesatuan yang merupakan bangunan yang dipakai untuk ritual agama Buddha dan masih dipakai hingga hari ini Pada acara besar Waisa, maka pusat kegiatan nasional diadakan pada tiga candi ini Walaupun saya bukan orang Buddha, namun saya akan mengangkat kisah inspirasi yang saya ambil dari cerita relief pada dinding candi Mendut yang merupakan pelajaran budi pekerti diantaranya relief mengenai Brahmana dan kepiting Brahmananya bernama Jimeswara dan kepitingnya Astapada Nah, Brahmana ini adalah orang yang sangat menyayangi semua binatang ya, semua makhluk hidup, bahkan termasuk binatang Ketika Brahmana pergi ke gunung dan menjumpai kepiting yang kelelahan karena sudah lama tidak berjumpa dengan air maka Brahmana menolong kepiting ini untuk diturunkan ke bawah dan dikembalikan di sungai Lalu Brahmana tidur di pinggir sungai Nah, ternyata tidak jauh dari sungai ini ada tinggal ular dan burung gagak Mereka melihat si Brahmana ini tertidur Wah, ular dan burung gagak sepakat untuk memakan Brahmana Ketika kepiting ini mendengar percakapan mereka maka kepiting ini ingin berbalas budi karena sudah ditolong oleh Brahmana Maka muncullah akal Dia berkata kepada ular dan kepiting Hai kawan, kalau Anda mau memakan Brahmana dengan lezat Saya bisa membuat lebih enak lagi dengan cara memanjangkan leher Anda Wow, ular dan burung gagak setuju menyerahkan lehernya untuk diperpanjang Tapi kepiting bukan memanjangkan leher mereka Menyapitnya dan meninggallah mereka Inspirasi dari kisah ini sangatlah jelas bahwa Perbuatan baik itu tidak pernah sia-sia Bahkan sekalipun perbuatan baik itu pada seekor binatang Kenapa? Karena memang sebenarnya perbuatan baik itu seperti energi Kalau Anda kuliah atau belajar bahwa energi itu kekal Maka demikian juga dengan perbuatan baik Perbuatan baik itu tidak sia-sia atau kekal Karena perbuatan baik pasti Ya pasti itu suatu saat akan kembali kepada yang berbuat baik Atau paling tidak seandainya tidak kepada yang berbuat baik Maka kepada anak atau cucu atau keturunannya Karena itu Anda jangan lelah atau capek berbuat baik Banyak orang yang capek berbuat baik Enakan dia dong kalau saya baik sama dia Enakan dia dong kalau saya ampuni dia Enakan dia dong kalau saya terus ngalah sama dia Enakan dia dong Wah saya ini kayak budak, kayak pembantu Saya ini kayak apa, waduh Orang tidak kuat untuk berbuat baik Maka hidupnya juga ternyata penuh dengan kesusahan Ya tapi orang yang berbuat baik Bahkan sampai anak cucunya mendapat kemudahan-kemudahan Karena memang sebenarnya segala sesuatu yang kita perbuat Itu tidak pernah kembali dengan sia-sia Karena itu kalau Anda lelah atau capek berbuat baik Biar kisah ini menguatkan hati Anda Untuk tetap terus dalam hidup ini Berkomitmen pada kebaikan Inilah inspirasi yang saya cangalkan dari Candi Mendut Salam dasyat, luar biasa Terima kasih telah menonton!